Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop dan pembahasan kali ini kita akan mencoba mendesain sepanduk Isra Mikrot 1441 Hijriah Nanti kita akan mencoba membuat desain sepanduk seperti ini Desain sepanduk ini saya buat dengan ukuran 1x3 meter lebar 3 meter, tinggi 1 meter Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog TutoriDuan dan ini penjelasan secara teorinya Langkah demi langkah sudah saya sampaikan di sini Jika Anda tidak ingin melihat video tutorial Anda cukup membuka TutoriDuan Langkah demi langkah sudah saya sampaikan di sini Dan untuk materi sepanduknya atau materi tutorial kita kali ini Sudah saya bagikan melalui link ini Download materi sepanduk silahkan teman-teman buka Nanti teman-teman akan menerima satu file zip yang isinya ini Ini adalah gambar-gambar atau materi untuk membuat banner atau sepanduk Isra Mikrot 1441 Hijriah Teman-teman cukup menekan tombol ini panah ke bawah di tombol download Jadi secara otomatis akan terdownload Nanti teman-teman akan menerima file seperti ini Dan seperti ini Silahkan teman-teman ekstrak karena file ini berpassword ya Silahkan teman-teman ekstrak caranya Klik kanan Pilih ekstrak here Ini akan minta password Isikan passwordnya Only Riduan Kecil semua Lalu di oke Ini adalah materi atau gambar-gambar tutorial kita kali ini Seperti ini Dan disini juga sudah saya kasih linknya Font yang saya gunakan ini linknya Font yang saya gunakan Kalau yang lainnya font standar Baik kita mulai teman-teman Bagaimana cara mendesain sepanduk Isra Mikrot Dengan menggunakan Photoshop Karena pada tutorial sebelumnya Saya menggunakan Corel Draw untuk mendesain sepanduk Isra Mikrot Tahun 2019 yang lalu Sebelum kita mulai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa artikan loncengnya Dan jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Dan share-nya Baik saya buka Photoshop saya Disini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Dan dapat juga menggunakan Photoshop versi yang lainnya Baik teman-teman Langkah pertama kita buat dokumen baru File new File new atau Ctrl M Disini Nama file nya Kita masukkan saja Sepanduk Isra Mirat 1441 Hijriah Tahun 2020 Misalkan seperti itu Terus kita akan buat ukuran sesungguhnya 1 x 3 meter Ini saya ubah menjadi cm Disini saya masukkan angka 300 Karena lebarnya 3 meter Tingginya saya masukkan angka 100 Resolusinya Kita akan ambil disini 100 mega Misalkan saya masukkan 90 Ini 107 Tapi kita genapkan saja 100 gitu ya Untuk resolusinya Nah ini seperti ini teman-teman Disini menggunakan cmk atau RGB Saya pilih RGB saja Gak apa-apa Nanti hasil cetaknya Menyesuaikan saja Terus ini Background nya Saya pilih yang putih saja Yang white Terus saya oke Saya oke teman-teman Nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman Ukuran sesungguhnya desain kita Seperti ini Langkah berikutnya Kita akan membuat 2 buah objek 2 buah objek Objek pertama yang ini Objek kedua ini yang melengkung Kita akan membuat Kita buat garis bantu dulu Teman-teman Kita buat garis bantu Disini saya geser di 9 90 cm disini ya Terus saya akan buat sebuah kotak dulu Dengan menggunakan Pen tool Pen tool Saya buat disini Klik disini Baru saya buat Klik lagi disini Klik tahan Tarik Teman-teman Nah begini Oke Jumlah saya kurangi Biar bisa kesini Ini harus di Putus Handlenya Tekan ALT Putuskan saja Seperti ini Kesini langsung saja Gak apa-apa kita lebihkan Gak apa-apa Langsung kesini Nah ini kita sudah membuat Sebuah kotak Seperti ini Yang bentukan seperti ini Terus saya buat layar baru Gitu ya Disini Terus saya akan isi Kotak ini dengan warna yang lain dulu Untuk membedakan dengan objek Keduanya nanti Saya isi warna Disini teman-teman Klik ini Baru pilih yang adalah Solid Color Saya ambil warna Agak abu-abu saja Nah ini terisi teman-teman Terus di oke Berikutnya kita akan buat lagi Objek kedua Ini saya kasih nama Objek satu Berikutnya kita akan membuat Objek yang kedua Kita tarik garis bantu dulu Untuk mengetahui nanti Perataannya Saya taruh disini Di 100 cm disini Oke saya begini Buat layar baru disini Buat layar baru Layar baru ini Namanya layar satu Kita akan buat Objek baru dengan menggunakan Pen Tool juga Artikan Pen Tool Klik di sudut sini Oke Klik juga di sudut sini Klik tahan Baru kita tarik Kita bengkokkan Seperti ini Oke dilepas Kita akan putus Handle yang ini Tekan ALT Baru klik disini Putus Baru kita klik lagi disini Sudut sini Oke Begini Baru kita klik lagi Di sudut sini Oke baru kita tarik Begini Sudah kita cipta Sebuah objek melengkung Disini Selanjutnya kita beri warna Dengan memilih ini Sama dengan objek yang pertama tadi Create new fill or adjustment layer Pilih namanya Solid layer Warnanya agak-agak kuning ke oran-orenan Nah begini Sudah kita oke Sudah seperti ini teman-teman Oke Untuk menghilangkan garisnya Ctrl H pada keyboard Dan garisnya Terus berikutnya Ini kita geser sedikit ke kiri Yang menghilang panas aja Agar tertutupi putihnya Putihnya gak ada ya teman-teman disini Oke Untuk besar kecilnya Sesuai dengan keinginan saja teman-teman Nah kita udah mempunyai Sebuah background seperti ini Layar ini diberi nama objek 2 Kita beri nama Objek 2 Oke Langkah berikutnya kita akan memasukkan gambar Kita akan masukkan gambar background Kedalam Objek yang pertama ini Caranya cukup mudah Pertama aktifkan objek 1 Baru teman-teman ambil gambar backgroundnya Pilih menu file Plage Kenapa pilih place Agar gambar yang kita ambil Akan masuk ke dokumen kita ini Tidak membuat dokumen baru Plage Ambil ini Background islamic Terus di pledge Oke seperti ini Terus dibalik teman-teman diputar Arahkan pointer ke sudut sini Baru diputar begini Aktifkan zip Biar langsung jadi portrait Baru kita posisikan Gambarnya di atas sini Oke Kita geser lagi sedikit Oke Sudah seperti ini teman-teman Di enter atau di centang Di enter Oke Seleksinya hilang Oke gitu teman-teman ya Nah teman-teman Arahkan ke sini Pointernya Ke layar background islamic Baru klik kanan Pilihnya adalah Create clipping marks Jadi gambar ini Akan mengikuti Pola Objek 1 Jadi seperti ini Di pola Oke Sudah teman-teman ya Nah Berikutnya kita akan Ambil lagi background Untuk mengisi kotak utama ini Caranya Aktifkan Layar background Ambil lagi gambarnya File Plage kembali Ambil gambar padang pasir Baru kita Plage Besarkan Tekan Tekan Sip Berbarengan dengan Tombol ALT Baru tarik dari sudut Begini Untuk membesarkan Gambar ini Oke Kita posisikan begini Tarik saja begini Biar lebih lebar Sudah seperti ini Di enter atau di centang Di enter Oke Kita sudah mempunyai Sebuah background Yang sudah kita isi Dengan gambar Seperti ini Nah Langkah berikutnya Kita akan memasukkan Mandala Di sudut kiri sini Dan di sudut kanan sini Caranya sama Aktifkan Layar paling atas Layar paling atas Ambil gambar juga Caranya file pledge kembali Ambil Mandala ini Baru kita pledge Tekan Ctrl Sip Berbarengan ALT Tarik Seperti ini Seperti ini Oke Posisikan Di sini Kita akan Tampilkan separoh saja Oke Sudah Di enter atau di centang Oke Mandala sudah masuk Berikutnya Mandala Untuk bagian Kanan File Pledge kembali Ambil yang ini Baru pledge Akan shift ALT Berbarengan Tarik begini Geser ke sini Kita ambil separoh juga Seperti ini Enter atau centang Berikutnya Opacity nya akan kita kurangi Menjadi 50% Jadi kita akan buat Summer saja Gambar mandala yang sebelah kanan Di sini teman-teman Masih aktif Mandala islamic Layar ini Layar mandala yang sebelah kanan Kita akan rubah Percent nya menjadi 50% Nah jadi seperti ini Teman-teman Jadi tidak begitu jelas Kita akan buat Kita buat Transparan Berikutnya kita buat kotak Di bagian bawah sini Itu ya Teman-teman Ukurannya Itu 200 cm Kali 10 cm Buat kotak Dengan menggunakan Ini teman-teman Rectangle Rectangle tool Rectangle tool Kita ambil warnanya hitam Tanpa garis Tanpa garis Di sini kita masukkan Ledernya itu adalah 200 cm Disini tingginya 10 cm Sudah seperti ini Baru di klik disini Klik Sudah seperti ini Baru kita Oke Nah Tercipta Nanti pointer kita Menjadi Move tool Tercipta kotak Hitam Seperti ini Kita taruh di sudut Bawah kanan Seperti ini Nah Di sudut sini Yang sebelah kirinya Kita transparankan Dengan menggunakan Gradient ini Ini toolnya Untuk mentransparankan Ini gradient Nah sebelum kita Transparankan Layar ini harus Di masking dulu Pilih layar Rectangle 1 ini Layar kotak ini Maksudnya Baru kita masking Ini Masking Baru pilih Gradient Teman-teman Pilihnya yang ini Ini transparan Nomor 2 Baru dari sini Tarik begini Sudah transparan Oke ya Atipkan move tool Pilih Layar lain Maka garis ini Akan hilang Oke Nah berikutnya Kita akan menambahkan Gambar-gambar yang lain Kita ambil lagi Gambarnya Posisikan layar Paling atas Kembali Paling atas Ambil gambar Pile Place Ini satu-satu Teman-temannya Kalau pile place itu Kita ambillah harus satu-satu Pertama Ka'bah Kita posisikan di sini Ka'bahnya Oke begini Centang atau enter Berikutnya Kita ambil lagi Pile Pledge Gambar ontak Tarik Besarkan Tekan shift Kita posisikan di sini Gambarnya Enter atau centang Seperti ini Ambil lagi gambar Pile Pledge Masjidil Akso Kita tarik Besarkan sedikit Tetapkan di sini Oke Centang Ambil gambar lagi Pile Pledge kembali Gambar ustaz Abdul Somad Yang sudah tanpa Background Cara menghilangkan Background Sudah saya Sampaikan di video Video tutorial saya Sebelumnya Ini saya letakkan Di sini Kalau kurang besar Kita besarkan Ctrl T Atau centang Ini Sekarang sedikit Oke Sudah Ambil Gambar pohon kelapa Dan Pohon kurma Pile Pledge kembali Ini kita ambil Letakkan di sini Kita posisikan di bawah Gambar ustaz Abdul Somad Kelapanya Dicetan dulu Kita geser ke bawah Ini dia di bagian bawah Oke Ambil lagi Pile Pledge Kembali Ini Pohon kurma Letakkan di Ini untuk Mempercantik desain Sari teman-teman Oke Seperti ini Berikutnya Ambil gambar lagi Pile Pledge Kaligrafi Nabi Muhammad Letakkan di Sari Sari Oke Sudah seperti ini Baru kita buat Text Dengan menggunakan Ini Horizontal Tipe tool Misalkan Saya ketikan Saya tambah dulu Pound nya Jadi 100 Saya bikin 200 200 200 Kita letakkan disini Misro Mikratz Oke Kita akan disini Kita akan Block Block Hatikan horizontal Tipe tool Baru di Block Kita pilih jenis Pound nya Master Of Brick Oke Seperti ini Centang Ganti ke Ganti ke Caranya sama Tinggal di warna Warna yang berbeda Saja Teman Teman Oke teman Teman Nah Berikutnya Kita akan Mencoba Membuat Shadow Atau Bayangan Kita akan Buat Bayangan Pada Kaabah Dulu Kaabah Ini Aktifkan Layar Kaabah Baru Pilih Ini Add Layar Style Pilihnya Drop Shadow Yang disini Ini kita Buat Nol Saja Yang ini Kita Tambah Ini Kita Geser Ke Kanan Perhatikan Disini Ada Penambahan Ini Kita Tambah Lebarnya Luasan Shadow Oke Cukup Berikutnya Untuk Object 2 Object 2 Disini Object 2 Aktifkan Klik Ini Layar Style Drop Shadow Lalu Kita Ini kita Nol Kita Geser Kita Nah Ini ada Perubahan Disini Oke Selesai Berikutnya Mandala Mandala Yang Ini Yang Ini Klik Ini Layar Style Drop Shadow Baru Kita Ini Kita Nol Kita Geser Kanan Oke Seperti Ini Sudah Cukup Oke Nah Untuk Ini Untuk Tulisan Seram Ikrat Klik Juga Baru Kita Aktifkan Layarnya Baru Kita Klik Drop Shadow Disini Pada Layar Style Baru Kita Geser Ini Di Nol Kan Kita Posisikan Begini Nah Ini Ada Bayangan Di Belakang Teman Temannya Kita Oke Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Untuk Style Tulisan Oke Nah Untuk tulisan Yang Lain Silahkan Teman Teman Tambahkan Seperti Ini Hasilnya Seperti Ini Ini Ukuran Siap Cetak Teman Teman Jadi Kita Sudah Membuat Desain Dengan Ukuran Sesungguh Ini Hanya Contoh Saja Teman Teman Desain Tempat Dan Waktunya Saya Buat Sesuai Dengan Keinginan Saya Saja Untuk Proses Penyimpanan Siap Cetak Bisa Seperti Ini Teman Teman File Pilih Save As Gitu Ya Kalau Misalkan Sudah Disimpan Kalau Belum Disimpan Disab Gitu Ya Ini Kita Buat Adalah Format Nya JPG Disini Kita Buat Sepanduk Isrom Erod Terus Kita Akan Masukkan 3 X 1 Meter Seperti itu Teman Teman Baru Disab Nah Ini Kita Buat Maksimal Misalkan Maksimal Itu akan Terlihat Disini Teman 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 Nanti Berapa Ukuran Pilenya Ini 10 Mega Disini 10 Mega Gak Apa Kita Oke Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Yang Baru Kita Buat Tadi Teman Teman Saya Double Klik Nah Ini Desain Yang Sudah Ukuran Sesungguhnya Siap Cetak Nanti Hasilah Seperti Ini Teman Teman Nah Itulah Teman Teman Bagaimana Cara Mendesain Sepanduk Isrom Irod Dengan Menggunakan Photoshop Saya Rasa Cukup Mudah Dan Dapat Dipahami Teman Temannya Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Susah Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima Sampai 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 Sampai